You do a work you hate to buy things you don't need to impress people you don't like. Ada pepatah, katanya orang tua baru bisa disebut berhasil kalau anaknya lebih sukses dari mereka. Jadi, definisi orang tua sukses adalah ketika anak mereka bisa lebih besar rumahnya, lebih mewah mobilnya, dan lebih tinggi gelarnya daripada orang tuanya. Itu baru disebut orang tua yang sukses. Aku ingat betapa dulu aku sangat kagum dengan kalimat itu. Tapi, setelah dewasa, aku mulai berpikir, gimana kalau anak itu nggak ingin jadi seperti orang tuanya? Gimana kalau dia sebenarnya merasa lebih nyaman, hidup sederhana, atau nggak peduli pada semua kemewahan itu? Apakah itu berarti orang tuanya tidak berhasil? Aku pernah dinasehati, setiap ada rumah besar, berdoa lah di depannya agar besok kamu punya rumah besar juga. Aku pikir, wah pasti keren sekali ya, punya sesuatu yang selalu didoakan dan diharapkan orang lain. Betapa bahagianya mereka yang hidup di rumah sebesar itu. Sampai akhirnya aku merasakan punya rumah besar itu. Tapi ternyata rumah besar ini nggak seperti yang aku bayangkan. Membersihkannya susah, biaya perawatannya mahal, rawan pencurian, dan semakin lama aku tinggal, aku malah merasa terbebani. Rumah besar ini nggak membuatku bahagia. Mobil mewah, sama aja. Aku sering mendengar jabatan manajer itu harusnya naik mobil Fortuner, biar kelihatan gagah. Aku pikir, wah pasti keren sekali ya, punya barang yang bisa menunjukkan status jabatan kita tanpa perlu menjelaskan. Membuat orang merasa hormat terhadap kita. Tapi setelah merasakannya, aku malah merasa nggak tenang. Takut lecet, asuransi mahal, pajak besar, sampai akhirnya aku sadar. Kenapa harus berusaha sekeras ini untuk semua yang sebenarnya nggak aku butuhkan dan membuatku nggak nyaman? Hanya karena ucapan orang lain. Sama halnya dengan profesiku. Jujur, aku nggak pernah punya mimpi jadi dokter. Aku nggak suka menghafal dan biologi adalah satu-satunya pelajaran yang aku benci. Aku lebih suka desain, komunikasi, storytelling. Aku bahkan lebih suka bercengkrama dengan hewan dan tanaman dibandingkan membaca soal penyakit manusia. Tapi, aku masuk ke dokteran. Katanya punya gelar dokter itu hebat. Lebih dihargai. Aku pastikan ilmu ke dokteran itu punya sisi terang. Aku sangat suka menjadi sisi terangnya. Tapi setelah aku masuk, juga ada banyak sekali sisi gelapnya. Dan sisi gelap itu yang nggak bisa aku hadapi. Akhirnya, 6 tahun aku lewati tanpa cinta, tanpa gairah. Yang penting lulus. Yang penting selesai. Lalu setelah lulus, banyak yang berkata, Sayang kalau ilmunya nggak dipakai. Aku ikuti nasihat mereka. Aku bekerja demi sebuah gelat. Demi sebuah kehormatan yang katanya harus dipertahankan. Aku pernah kerja di klinik kecantikan. Aku pernah kerja di klinik swasta. Aku pernah kerja di rumah sakit. Aku pernah kerja di IGD. Dan ya, sisi gelapnya itu yang tidak bisa aku hadapi. Hatiku tidak mampu untuk melihat orang-orang merasa sedih. Itu aku belum bisa menghilangkannya. Apalagi ketika harus mengatakan breaking bad news atau mengatakan hal-hal buruk pada pasien, itu penguras energiku. Bisa seharian aku pikirkan dan itu bisa membuatku benar-benar ngerasa gagal jadi seorang dokter. Jadi, itu yang membuatku takut dan cemas ketika harus berhadapan dengan pasien secara langsung. Sehingga aku menghalangi itu semua dan aku tidak begitu bersemangat. Secara psikologis, otak kita didesain untuk bersemangat dan fokus pada apa yang kita sukai. Setiap kali kita mengerjakan hal yang kita cintai, otak menghasilkan dopamine, hormon yang memicu rasa bahagia dan kepuasan. Tapi ketika kita memaksa diri untuk mengerjakan sesuatu yang kita benci, yang terjadi justru sebaliknya. Saat otak kita dipaksa untuk melakukan hal yang tidak kita nikmati, secara otomatis hormon stres, yaitu kortisol, akan meningkat. Inilah yang membuat kita merasa tertekan, lesu, dan mudah lelah. Ironisnya, saat itu aku justru merasa lebih tertekan di pekerjaan yang seharusnya terhormat ini. Ketika aku tahu, aku tidak menikmatinya, tapi aku tetap memaksakan diri. Tidak seharusnya aku punya perasaan berlebihan seperti itu pada pasien, tapi tidak bisa. Setiap pulang kerja, selalu aku pikirkan, selalu menghantui kehidupanku, dan ketika aku memaksakan diri, itu membuat aku semakin tidak bahagia. Untuk menutupi rasa lelah dan stres, aku mulai mengandalkan doping. Kopi, makanan manis, makanan tinggi garam, semua itu kubutukan setiap hari supaya tetap semangat, supaya tetap bahagia, supaya tetap waras. Padahal efek sampingnya perlahan bisa merusak kesehatan. Memang ada perasaan bangga bisa jadi dokter. Apalagi keluarga besarku nggak ada yang jadi dokter. Otomatis aku adalah satu-satunya anak yang menjadi dokter di keluarga ku. Tapi kalau aku jujur pada diri sendiri, itu karena aku ingin membuat orang lain terkesan. Sekarang, di umurku yang udah 30 tahun, aku mulai sadar. Kenapa aku harus berjuang untuk membuat orang lain terkesan? Apakah itu memang tujuan hidupku? Membanggakan mereka yang bahkan sering nggak peduli pada hatiku sendiri. Aku kehilangan jati diriku. Aku lupa apa yang membuatku bahagia. Dulu, mereka menyuruhku jadi dokter agar aku bisa membantu banyak orang. Ya, sekarang aku mengerti. Aku senang sekali aku bisa membantu banyak orang. Tapi setelah dewasa, aku sadar. Apakah hanya dokter yang bisa membantu orang? Untuk sehat, orang itu nggak hanya perlu dokter. Ya, perlu obat, perlu perlawatan, perlu alat canggih untuk memeriksakan diri, perlu uang untuk berobat. Dan ini nggak bisa dibantu oleh dokter. Dokter memberikan saran, memberikan resep, sudah. Jadi, sebenarnya kamu bisa jadi siapapun untuk menolong orang. nggak hanya jadi dokter. Dulu mereka bilang dokter itu gelar yang sulit diperoleh. Sedangkan ilmu desain visual, pertanian, peternakan, itu bisa dipelajari setelah menjadi dokter. Tapi, 13 tahun belakangan ini bukan waktu yang singkat. Andaikan digunakan untuk mempelajari hal yang benar-benar disukai, bukankah bisa jadi lebih ahli. Aku suka mengajak orang berubah dengan hidup sehat. Memberi contoh nyata, bukan hanya dengan resep. Aku suka bercerita lewat video. karena sejak kecil, aku nggak punya tempat untuk bercerita. Nggak ada yang mau dengerin aku cerita. Aku yakin, banyak di luar sana yang merasakan hal sepertiku. Terperangkap dalam mimpi yang bukan miliknya. Terperangkap dalam keharusan untuk menjadi orang yang sukses menurut menurut definisi orang lain. Tapi, aku bersyukur dan berterima kasih sekali. Tanpa gelar dokter, tanpa ilmu kesehatan yang aku miliki, mungkin nggak akan ada yang namanya channel Dr. Emma Super. Nggak akan ada informasi kesehatan yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Nggak akan ada video-video tentang kesehatan yang bisa aku ceritakan kepada teman-teman semua. Sehingga, sekalipun dokter ini bukanlah mimpiku, tapi, aku merasa Tuhan memberikan takdir ini pada aku agar aku bisa membuat video yang bisa kalian akses dengan gratis untuk membantu orang-orang mendapatkan informasi kesehatan. Seperti quote yang aku bilang di awal, you do a work you hate to buy things you don't need to to impress people you don't like. Kalimat ini mungkin benar, tapi sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Hidup ini singkat, sangat singkat. Dan di akhir hidup kita nanti, semua yang kita lakukan bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita hanyalah hamal perbuatan kita. Jadi, aku lelah hidup untuk mimpi orang lain. Mulai sekarang, aku mau hidup untuk mimpiku sendiri. Aku mau hidup ini untuk diriku. Dan aku mau hidupku ini untuk membahagiakan semua orang yang ada di sekitarku. selamat menikmati.